Nah disini teman-teman bisa lihat tidak sampai 1 menit transaksi kita itu telah berhasil Yang mana kita itu berhasil transfer dari dana ke dana tanpa harus diupgrade ke premium Sekarang kita cek di saldo dana yang satunya apakah saldonya itu sudah bertambah ataukah belum Nah disini untuk akun dana yang satunya itu saldonya itu sudah bertambah Yang semula yaitu Rp23.000 kini sudah bertambah menjadi Rp98.000 Nah bagaimana cara transfer dari dana ke dana tanpa harus diupgrade ke premium Teman-teman simak videonya sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrer Di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu cara transfer dari dana ke dana lain tanpa harus diupgrade ke premium Nah disini teman-teman bisa lihat bahwasannya untuk saldo dana milik saya itu ada Rp82.000 Dan disini untuk akun saya itu belum diupgrade ke premium Nanti kita akan coba transfer yaitu dari dana ke dana lain tanpa harus diupgrade ke premium Nah sebelumnya disini kita cek terlebih dulu teman-teman Untuk akun dana milik saya yang lainnya itu saldo dananya semula yaitu Rp23.000 Nanti kita akan coba transfer ke dana ini Oke tak perlu berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah langkah pertama silahkan teman-teman itu masuk ke browser kalian masing-masing Kemudian di pencarian teman-teman silahkan ketikan saja Yaitu hotelmurah.com seperti ini Kemudian kalian buka Maka nantinya teman-teman itu akan dialihkan ke tampilan seperti ini Disini teman-teman silahkan scroll saja ke bawah Lalu teman-teman silahkan pilih yaitu dana Oke kita klik dana Nah kemudian nantinya teman-teman akan diminta untuk memasukkan nomor HP yang ingin kalian transferkan Oke kita masukkan untuk nomor HP akun dana yang ingin kita transfer Nah jika sudah teman-teman silahkan pilih nominal yang ingin kalian transferkan Nah semisal disini saya akan transfer yaitu dari dana ke dana lain yaitu sebesar 75.000 rupiah Oke kita klik 75.000 Kemudian teman-teman tinggal pilih yaitu lanjut Kemudian nantinya teman-teman itu akan dialihkan ke tampilan seperti ini Disini teman-teman bisa lihat jika kita itu transfer yaitu dari dana ke dana lain sebesar 75.000 Maka nantinya kita akan dikenakan biaya admin yaitu sebesar 1.000 rupiah Nah jika teman-teman itu sudah setuju Kalian tinggal scroll saja ke bawah Oke kita scroll saja ke bawah terus Sampai nantinya teman-teman itu menemukan metode pembayaran yaitu menggunakan QRIS Oke kita klik QRIS Kemudian selanjutnya disini teman-teman pilih yaitu lanjutkan pembayaran Nah maka nantinya disini kita itu akan disediakan yaitu sebuah barcode Teman-teman silahkan screenshot untuk barcodenya Oke kita screenshot Lalu disini teman-teman silahkan potong barcode tersebut Oke kita potong menjadi sebuah persegi teman-teman Hingga menyisakan barcodenya saja Oke kita potong seperti ini Nah jika sudah dipotong teman-teman silahkan pilih centang yang ada di pojok kanan atas Oke kita klik centang Nah kemudian langkah selanjutnya jika teman-teman itu sudah memotong barcode tersebut Kalian langsung saja masuk ke aplikasi dana lagi Nah disini kita sudah masuk di aplikasi dana lagi Kemudian untuk cara transfernya teman-teman silahkan pilih menu yaitu pindai Kemudian teman-teman silahkan pilih galeri yang ada di pojok kiri bawah Oke kita klik galeri Lalu kalian masukkan foto yang sudah kalian potong tadi Nah disini kita tinggal masukkan barcode yang sudah kita potong tadi teman-teman Nah sebagai tambahan informasi bahwasannya teman-teman itu harus memotong barcode sampai dengan pinggiran barcodenya Jadi hanya menyisakan barcodenya saja Oke kita masukkan untuk barcodenya teman-teman Nah kemudian nantinya kita akan masuk di tahap konfirmasi pembayaran Disini teman-teman langsung saja klik yaitu bayar Lalu teman-teman silahkan masukkan untuk pin dana kalian Oke kita masukkan pin dananya Nah disini teman-teman bisa lihat tidak sampai 1 menit transaksi kita itu telah berhasil Yang mana kita itu berhasil transfer dari dana ke dana tanpa harus di upgrade ke premium Sekarang kita cek di akun dana satunya apakah saldonya itu sudah bertambah ataukah belum Nah disini teman-teman bisa lihat di akun dana yang satunya Yang sebelumnya saldonya yaitu 23.000 Kini sudah bertambah menjadi 98.000 rupiah Nah jadi itu dia teman-teman Untuk cara transfer dari dana ke dana tanpa harus di upgrade ke premium Mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh